Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita Waktunya review dan download Untuk brosur PPDB Yang sekarang terbaru Kali ini tampilannya Seperti ini nanti kita akan bagikan juga Kita fokus di dalam Pembahasan untuk penggunaan Kita langsung pada pembahasannya Oke disini teman teman Saya sudah siapkan Satu buah file Namanya desain brosur sekolah hood C812se Itu adalah langkah registrasi Nah nanti juga akan kita sematkan Untuk lisensinya teman teman Nanti bisa dibaca berikut juga ada Font yang akan kita gunakan Kita close aja Kita fokus ke dalam Desain brosurnya Nah di dalam brosur ini teman teman Jadi banyak sekali Yang bisa kita masukkan Di antaranya adalah nama identitas untuk Sekolah Kebetulan ini namanya SMA Jadi tinggal diganti aja oleh teman teman Menjadi SD Karena ini konsepnya SD Hitam Merah dan putih Seperti itu Ada PC misi sekolah Ada juga profil sederhana Ada program biasiswa Syarat pendaftaran Info pendaftaran Informasi kontak person Untuk pendaftaran Ini bisa disimpankan barcode Ada nama brosur sekolah itu sendiri Juga ada program biasiswa Prestasi sekolah Rincian biaya Jika ada Lalu ada jargon disini Ada juga tagline Jadi Ini jargonnya adalah SD terpoporit di Indonesia Untuk tagline nya Ayo bergabung daftar Atau bisa diganti dengan yang lain Ini teman teman Pure kita menggunakannya Seluruhnya menggunakan Microsoft Word Jadi teman teman Untuk mengeditnya Tinggal di klik aja Seperti ini mudah ya Seperti yang teman teman Biasa lakukan Ketika mengedit dokumen Di Microsoft Word Seperti itu Dan ini teman teman Perlu sedikit informasi Bahwa menggasar gesernya Itu tinggal melakukan Di menu Piu aja Pilih ruler Nah kalau sudah ada ruler Teman teman Tinggal Diblok dan digeser Titik Alinea Ataupun Tulisan tulisan yang dibutuhkan Untuk warna Seperti biasa Ada di menu home Tinggal diganti aja Tentu harus menggunakan Warna warna yang kontras Atau yang mempertimbangkan warna yang kontras Nah itu ya Untuk gambar Teman teman Cara menggantinya Jadi seperti ini Disini gambar Ada dua opsi ya Gambar PNG Di bagian ini Untuk model nanti Juga ada gambar Bitmap Teman teman Bitmap itu adalah gambar Yang di belakangnya itu JPG Maksud saya Gambarnya Jadi ada backgroundnya Oke kita contohkan ya Bagaimana cara menggunakannya Jadi Di dalam penggunaan gambarnya Kita bisa masuk Dipilih aja Yang warna abu-abu ini Terus masuk ke menu format Lalu masuk menu save fill Dan masuk menu picture Teman teman Nah silahkan Tinggal dipilih saja Dimana untuk gambarnya Kita pilih walk of line Nah kebetulan saya Menyimpannya itu Di bagian ini Nah Kita coba dulu Extract here Extractnya maksudnya Lebih besar Nah ini kita pilih ya Kita pilih Salah satu gambarnya Ini kita ambil dari Unflash Dan dari gambar-gambar gratis Ini sebagai contoh saja Kita masuk pada menu format Supaya gambarnya Tidak distorsi Kita pilih crop Dan kita drag Seperti ini Nah seperti itu Lalu tinggal kita drag ke atas Disesuaikan Agar gambarnya Mengisi penuh Pada bagian prime Nah seperti ini Kalau sudah Tinggal di klik aja Di bagian luar sembarangan Nanti akan Membentuk sendiri Sesuai seperti objek Yang sudah ada Itu Cara Menggunakan gambar Bitmap Ataupun PNG Demikian Dengan teman-teman Ingin menggunakan Foto kegiatan Atau foto surface Kita tinggal masuk aja Di menu format Lalu save Fill Lalu ada Picture Dan ada Walk of Land Dan juga Disini Pilih kembali Yang tadi Nah ini Saya contohkan Misalkan Gambarnya bangunan Nah Seperti itu Masuk di menu format Lalu ada menu crop Lalu kita bisa Di perbesar Perkecil Jangan lupa Ditekan shift Agar gambarnya Tidak distorsi Nah Seperti ini Disesuaikan angle Untuk tulisannya Teman-teman Bisa langsung Diganti disini Bila terlalu besar Bisa diperkecil Oke Seperti itu Bila terlalu Kecil Bisa diperbesar Disesuaikan dengan Area yang sudah kita Buat Seperti itu Nah Dengan begitu Teman-teman Disini Anda akan Lebih mudah Untuk menggunakan Atau membuat Bersus sekolah Menggunakan template Yang sudah ada Tetapi Di dalam Penggunaannya Ini benar-benar Factor Teman-teman Jadi teman-teman Tidak usah Khawatir Bahwa ini Ketika dicetak Akan blur Ini semuanya Adalah Factor Jadi gambarnya Itu tidak akan Blur ketika Dicetak Apakah ini Bisa dibuat Dipercetakan Atau diberikan Kepercetakan Sejauh yang Saya tahu Bisa ya Karena kita bisa Mengirimkan File pdf Seperti itu Teman-teman Oke Kita lanjut Juga di bagian PNG nya Bagaimana Nah di bagian PNG nya Itu Lebih mudah Sekali Seperti Menggunakan Menu Insert Lalu dipilih Disini ada Text Nah Maksud saya Save Ada Menu Rectangle Kita tinggal Gambarkan saja Seperti ini Teman-teman Lalu Sama seperti tadi Ada save field Pilih picture Dan pilih Walk of line Lalu digesir ke bawah Lihat disana Cari model Yang kita gunakan Misalkan Seperti ini Nah Ini Outline nya masih ada Kita masuk menu Outline Dan pilih No Outline Otomatis ini Sudah masuk Kedalam gambar Tanpa Ada background nya Karena ini kita gunakan Gambarnya adalah PNG Teman-teman Hanya Yang ini harusnya ada Di belakang Jadi Caranya Caranya Teman-teman Jadi disini Teman-teman Tinggal Diperbesar saja Dulu ya Untuk Gambarnya Nah Ini kan Si Gambarnya itu Ada di atas ya Nah Itu harus ada Seperti Di bagian Belakang Ya Jadi caranya Teman-teman Kita munculkan dulu Outline yang tadi Yaitu ada di menu Format Lalu ada Shape Outline Nah Kita munculkan dulu Nah Disini Kita bisa masuk Pada Menu layout Teman-teman Sebentar Ada Format Lalu ada Edit Shape Lalu ada Edit Point Nah Seperti ini Nah Jadi tinggal Kita Klik Klik saja Di bagian area Yang tidak akan Dipakai Misalkan disini ya Klik kanan Add Point Nah Ini juga sama Disini Klik kanan Add Point Teman-teman Nah ini tinggal Digeser saja Nah Seperti itu Ada di Add Point Lihat dulu Untuk Objeknya Sebentar Nah Ini kan Oke Kita Geser Kesini Nah Disini Tinggal Ditarik Aja Teman-teman Lengkungannya Mengikuti Gentung Lengkungan Awan ini Oke Berarti Ini juga sama Tinggal Kita tarik Digunakan Add Point Yang tadi Klik kanan Ada Add Point Demikian Nah Seperti itu Tinggal Kita perbesar Sedikit lagi Oke Yang ini Sama Klik kanan Ada Add Point Simpan Disini Lengkungkan Lagi Oke Terus Disini lagi Yang tadi ya Naikkan Sedikit Iya Seperti itu Nah Oke Sedikit Lagi Oke Seperti itu Nah Kalau gambarnya Distorsi Seperti yang Teman-teman Lihat Disini Gambarnya Menjadi Agak Sedikit Melengkung Teman-teman Bisa Dengan Meng-crop Ulang Nah Kita coba Di-crop Ulang Ada di menu Format Sebentar Kita pilih Dulu Nah Ini Tinggal Di-crop Aja Tinggal Disamakan Nah Ini sekarang Setelah Ditarik ke bawah Itu Gambarnya Menjadi Menghilang Ya Bagian bawahnya Karena sudah Dikita sesuaikan Tinggal Kita hilangkan Aja Menu Format Shape Outline Dan sekarang No Outline Nah Seperti itu Demikian Teman-teman Untuk gambar yang sama Teman-teman Tinggal Bisa melakukan Langkah-langkah yang sama Memasukkan model Yang ada di sebelah kanan Oke Itu dulu Terima kasih Untuk Sudah berkunjung Di channel kita Mudah-mudahan bisa berenfaat Salam belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati